12 ini 12 teman-teman nah ini dia 12 nih 12 kupingnya lerek guys 12 1.200.000 ini betina mas ya jantan ini yang masih kecil ini cuma 12.5 masih rawan mas tapi gak apa-apa kita jualnya murah ya jual muram sesuai dengan permintaan biasanya itu bahasa orang Jawa itu rego ngawarupo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel ini teman-teman kali ini saya berada di sebuah peternaan teman-teman ya saya akan bincang-bincang dengan sang pemilik peternaan ini nanti teman-teman bisa tahu setelah menyimak video ini sampai selesai apa tipnya kalau ini nanti ini jual beli maka informasi yang kami sungguhkan dalam video ini adalah harga ataupun lapak teman-teman sekarang kita temui sang narasumber permisi mas ya mas saya izin review kandang jenengan ya ini lagi ada aktivitas apa mas ini agar untuk kasih makan kambing kasih makan kambing ya ini kambingnya buahnya mas ada berapa ekor ini kira-kira mas ini sekitar 40 40 ya 40 ekor ini berjantan ini mas oh jantanan kalau untuk yang dipelihara ini jenisnya kambing apa aja mas kami rambun mas oh rambun ya kita rambun biasa aja oh gitu untuk nyari nyari apanya itu kita buat bengkar cepet aja gitu mas kurang lebih habis 2 tahun mas 2 tahun ya 2 tahun itu masih masih cuman 5 ekor 6 ekor oh gitu itu mempunyai udah segeringnya hampir 1 tahunan mas 1 tahun ya oh iya bisa perkenalkan mas dengan nama siapa ini oh nama saya didik saputra mas didik saputra saputra farm saputra farm ini letak di merbu utara raja basa baru lampung timur lampung timur mas ya kenapa mas jendengan kok lebih seneng usaha di peternak ya karena saya pikir tuh investasi yang menjanjikan mas ya terus keuntungannya itu ya cukup lah buat kehidupan kita oh gitu nah ini kok ada yang di luar mas ini apa nih mas ini buat jual beli mas oh jendengan rambah jual beli juga yang ikut senior-senior mas oh iya mas kita bisa review harga satu persatu mas oke siap mas yang bahan apa yang semua kalau bisa udah dari ujung sana apa dari sini udah dari sini aja boleh teman-teman nanti kalian yang minat silahkan hubungi nomor mas didi ya bila kalian nanti minat induan ini atau bakalan silahkan hubungi nomornya mas didi nanti di pertengahan video saya akan review untuk induan yang ada di bawah ini karena ini ada yang bunting sepertinya teman-teman dan harga sepertinya beda dengan yang masih darat mas didi kalau untuk jenis kambing ini rambunan mas rambunan ya alhamdulillah pesanan semua rambunan karena rambunan itu cepat katanya oh gitu rambunan cepat terus harganya terjangkau itu mas gitu kalau yang jenis-jenis ini harga berapa mas ini sekitar kalau babun ini seperti dilihat dari barangnya itu harga 23 ini 2 juta ya 2 juta 300 2 juta 300 ini guys ini 2 juta 300 sama ini 2 juta 300 ini juga sama ini dari postnya ganteng-ganteng terus ini speknya gede gitu mas masih mudah semua ini mas ini ya 2 juta 300 teman-teman ini yang hitam ini 2 juta 300 kalau teman-teman minat kering saja alamat lengkap di mana ini mas merbu utara jebasah baru mas kecamatan rambunan baru kecamatan gitu teman-teman 2 3 2 3 teman-teman ini induan apa ini mas sama rambun semua rambun juga ya rambun semua ini lebih tebal ini lebih tebal ini ini 25 mas 25 bunting mas ya bunting ini mas oh bunting bunting guys ya kata orang itu pembelit mana mas apa itu spesial rambunan katanya oh gitu saya itu katanya spesial rambunan yang mempunyai paras yang cantik gitu oke gitu teman-teman kalau yang putih itu mas yang putih ini murah mas murah ya ini cuma 17,5 17,5 teman-teman bapun diduk bapun diduk 17,5 ini teman-teman ini 17,5 woy keren 17,5 ini kalian harus cepat-cepat telpon kalau minat ini bapun diduk ini sepertinya minta kawin ini ipatipit ipatipit ekornya yang orang pesen mas mau pesen harga berapa mas harga 17,5 yaudah berapa ekor siap kirim kita carikan mas ya kita carikan carikan ini kalau yang merah ini mas ini 15 15 dari kita itu usaha dari harga yang 13 ada bahkan seribu ada mas seribu seribu ada 14 ada untuk betinaan untuk betinaan ini 15 ini 15 terus ada yang mana yang dagangan lagi mas ini mas lagi tidur mas tidur ya lagi tidur lagi kekenyangan ini harga berapa mas ini harga 12 12 ya ini teman-teman 12 tuh betina induan mungkin sekitar laksasi 1 atau 2 ini gitu teman-teman 12 1 juta 200 tuh teman-teman silahkan hubungi nomernya mas Didi nanti ya kita kali ini review bakalan teman-teman ini untuk yang suka ngebok nih bakalannya nih lengkap nih kalau yang seperti ini harga berapa mas ini harga 14.5 14.5 saat ini saat ini ketinggian kurang lebih 60 teman-teman kurang lebih 60 ketinggian ini kalau untuk jantan memang ngalami kenangan mas ya berapa saat signifikan mas soalnya banyak yang ngebok juga harga 14 harga 14 guys ini guys ya harga 14 ini jantan juga mas itu kekahan mas oh kekahan ya oh udah tinggi ini ini harga berapa mas untuk kakek 17.5 17.5 ini ketinggian kurang lebih di 75 75 teman-teman ketinggian 17.5 17.5 ya 17 17.5 17.5 17.5 17.5 kalau yang ini mas ini 13.5 13.5 ketinggian kurang lebih di 60 ini 60 guys oh iya mas sebelum melanjutkan review kita nomor yang bisa dihubungi mas 08 08 56 09 17 56 75 itu nomor WA mas kalau nomor biasa 08 13 6 9 0 24 136 dengan mas didik alamat merbuk utara terletak di sapu trafram oke itu guys kalau intai yang ini mas ini agak besar nih ketinggian kurang lebih di 65 teman-teman ini udah kek kalau ini teman-teman 65 udah kek 65 masih up ini teman-teman masih up kalau yang ini mas kalau yang ini sama mas yang sama itu itu 14.5 14.5 ini ya ini 60 teman-teman ketinggian teman 60 up ini yang suka untuk kek disini lengkap mas ya setoknya banyak juga alhamdulillah walaupun sedikit tapi setiap orang datang minta apa kek ada ada ya ada kecewa walaupun kadang kalau mau nyari orang buat kebanyakan buat sampel nah ini ini bakalan mas bakalan itu mas itu 13.5 13.5 saja nih teman-teman 13.5 saja murah nih teman-teman kalau kalian pengen ngebok nih ketinggian kurang lebih di 55 hampir 60 ini hampir 60 13.5 13.5 nah ini lagi nih teman-teman yang mau cari bok-bokan nih ini jantan harga berapa mas 14.5 oh emang di harga kita ini rata-rata kalau di ketinggian 60 lebih sedikit itu rata-rata di angka 14 14.5 orang mau nyariin bok saya mas langsung to the point aja gini mas kalau saya mau nyariin harga pecah 15 saya berani oh gitu sekarang kalau nyariin pecah yang 13 terkadang ada nelfon mas cariin 40 ekor harga berapa patuhan harga 13 waduh mas gak sanggup sekarang musim sekarang tapi saat ini karena harga 13 itu kecil sekali rawan untuk kematian mas oh gitu itu beneran untuk kematian kalau pecah dari 15 masih bisa masih bisa nyariin kita artinya peluang dapatnya banyak lebih besar sekarang harga pecah 13 itu udah ya untuk tahu sendirilah itu seperti kecil kasihan yang itu mas yang melihara selanjutnya gitu nanti perawatannya masih susah nah ini teman-teman ini 13.5 ya eh 14.5 ya 14.5 ini 14.5 teman-teman nih ini ada yang lebih kecil nah ini ini mas yang masih rawan ini masih rawan banget ini ini harga 12.5 tapi masih rawan nah ini seperti ini teman-teman kalau kalian minta yang 12.5 itu seperti ini masih rawan ini ketinggian paling 50 mas ya malah gak ada ya nah itu teman jadi seperti yang dikatakan mas didi tadi kalau mau pecah di 13 kalian dapatnya akan seperti ini masih kecil sekali masih ya 4 bulan 40 45 lah ketinggian 50 lah ini kalau penyakit masirawan tapi yang melihara selanjutnya tapi kalau kalian memang mintanya yang harga seperti ini tetap dicarikan jadi kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe like, comment, and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini ini guys 12 berapa mas? 12 12.5 12.5 12.5 kalau untuk ini jantan berarti namanya mas? jantan semua jantan kalau ini harga sama 14.5 14.5 emang kalau yang harga 14.5 ini udah udah aman mas ya udah aman ini paling cuma pile karena kondisi cuaca ini karena ekstrimnya cuaca ini kadang untuk apa ya transportasi juga di jalan gitu di jalan itu biasanya menimbulkan cakit mata sama mas pilek mas tapi itu kan penanggulannya gampang kalau pilek ini sebenarnya kalau lari ke apa namanya toko obat gampang kok pludoxil teman-teman kalau kalian kambingnya pilek pludoxil kalau obat cakit mata yang murah yang mudah cukup dengan dumeng atau super tetra dikasih minyak makan dioleskan ke matanya sembuh nah ini ini lebih aman lagi nih lebih aman lagi nih itu harga 15.5 15.5 rambun 15.5 guys ini udah masuk AKK belum mas udah udah ya udah masuk AKK ya 15.5 udah hampir mas 1-2 bulan lah udah bisa AKK ini teman-teman tapi kalau kalian pingin pengemukan ini bongkar idul adha yang akan datang ini bisa di harga 23.25 23.25 kalau kalian ingin beli kambing di sini kambingnya bisa nelor kayak gitu guys tuh itu tuh kambingnya bisa nelor tuh guys yang cuma mas didi di sini yang bisa ini harga 14 15.5 ini 15.5 jadi ini 15.5 guys ini 15.5 ini juga 15.5 mas didi kalau untuk pakan di sini biasanya menggunakan pakan apa mas pakan dedaunan mas dedaunan ya 1-2 kali pakai fermentasi ongok itu mas gitu ya mungkin kalau buat dijual lagi nanti efeknya buat yang akan datang yang beli kalau dia nggak punya dedaunan kan udah belajar di sini jadi tinggal makan-makan aja nerusin aja biar kita mempermudah buat pelanggan kita artinya kalau nanti di tempatnya pelanggan kita sang pembeli ini nggak ada pakan hijauan sudah terbiasa dengan onggok kalaupun di sana adanya con hijauan sudah terbiasa dengan hijauan di sini gitu guys ini ini betina mas jantan ini yang masih kecil ini cuma 12,5 ini 12,5 masih rawan masih rawan tapi nggak apa-apa kita jualnya murah ya jual muram sesuai dengan permintaan biasanya itu bahasa orang Jawa itu regong gawa rupo gitu guys itu teman-teman regong gawa rupo guys nah ini dia ini sehat bener bagus nih teman-teman bagus nih 12 guys 12 ini 12 teman-teman nah ini dia 12 nah ini dia 12 12 kupingnya lerek guys 12 1.2 juta kalau ini udah kekah udah kekah ini udah gede ini ini larinya ke penggemukan namanya bukan pembesaran bok bukan tapi lebih ke penggemukan bok jadi kambing besar digemukan larian nanti jadi buandutan kelas idul adha kekenyangan berapa ini tadi mas ini 17 17 17 kalau yang ini mas kalau yang ini 14 14 14 15 15 15 15 15 kekenyangan guys kenyangan ini mas itu harga 14 mas 14 14 iya ngarit mbak mendo ini kata mbak pintan pitu pitu oke wah ngaritnya seperti ini teman-teman ini monggo monggo terima kasih mbak ini ini tetangganya mas didi ternyata di lingkungan sini banyak peternak teman-teman hampir 90% 90% ya 90% itu kambing semua jadi seperti itu teman-teman stok yang ada di kandang mas didi ready ada sekitar 40 ekor yang untuk bakalan bok ada sekitar 35 37 yang untuk bakalan ini ada 10 ekor jadi sekarang kalian yang minat lanjut telepon dan kalaupun barang sudah gak ada nanti bisa dicarikan pesenang pesenang kalau yang ini berapa tadi mas ini tuman 14 14 ini ready 14 ini kalau mencari kecil-kecilan seperti itu mas ini ya 12 ini ya kecil sekali ini 12 tapi kalau yang ngerawatnya sudah terbiasa pinter lah bukan pemula ya bagus juga mas harga-harga segini ini kalau yang ngerawatnya pinter cerdas nah kambing-kambing seperti ini malah yang menguntungkan teman-teman dia lebih daging jenis-jenis ini lebih daging kalau dipotong banyak dagingnya dan dia bulat kalau jadi ini harganya cuma 12 mas ya 12 12 12 12 12 tipennya semi kacang semi kacang rambun kacang rambun kacang rambun kacang harganya lebih murah 12 ini ini guys jadi seperti itu kalau untuk stokan kambing yang ada di kandang ini ini jenengan tani juga mas sayur juga enggak ibunya karena lahan kosong dimanfaatkan dimanfaatkan daripada nganggur mas nanti video lain kali kita buatkan rincian pembuatan kandang jenengan jadi teman-teman biar tahu seorang pemuda itu yang dulu model juga jadi dibuatkan kalau sekarang kali ini seorang pemuda nganggur itu udah enggak model gitu mas ini sampaian usaha ini usaha pribadi dia apa usaha orang tua mas pribadi mas ini pribadi orang tua itu jual beli sembako mas orang tua itu orang tua saya jual beli sembako gula merah sekitaran petani-petani disini saya beralih langsung lari ke peternakan tapi yang jenengan beralih ke peternakan ini nyebrang mas nyebrang dulu dikasih orang tua seluruh sin oh gitu seluruh sin-rusin tapi orang tua kan masih sehat mas orang tua masih sehat apapun apa yang dipikiran saya saya lakukan yang penting tidak menurunkan semua gitu mas iya tidak menurunkan orang sekitar tidak menurunkan orang tua tidak menurunkan semua yang penting hasil satu yang penting tahan malu buat muda karena kambing ini biasanya orang itu banyak cemohan gitu ya mas ya gengsi gengsi makanya itulah mas orang gengsi itu kalau dengan kantong tebel artinya di peternakan ini siapkan mendapatkan sesuatu yang jenangan cari ya gitu oh iya mas didi terima kasih atas bincang-bincangnya semoga usaha jenangkan semakin berkembang pertenaan jenangan semakin barokah amin saya permisi mas untuk mamit oke siap assalamualaikum mas waalaikumsalam guys itu dulu informasi yang bisa saya berikan ke jenangan semua bahwa peternakan bisa dilakukan oleh siapapun baik itu pemuda bujang ataupun orang tua miskin kaya gak jadi masalah karena peternakan itu fleksibel bisa di kota di desa apalagi kalian yang tinggal di desa itu lebih diuntungkan semoga ini bermanfaat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh